Buntut tindakan Budiman Sujat Miko yang membelot dari Megawati membuat PDIP kini bersikap tegas. Partai berlambang banteng itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecah tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang pada Jumat 18 Agustus 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.